Terkait puluhan truk pengangkut pasir yang disita tim gabungan pemerintah Kota Batam dan kepolisian beberapa waktu lalu, Syahrul Bahri kasih operasional saat Pol PP Kota Batam menyatakan pihaknya tidak berwenang mebebaskan truk tersebut tanpa instruksi dari tim yang melakukan razia. Menurut Syahrul, mereka hanya mendapat titipan dari Bapak Dalda. Tanpa ada izin dari Bapak Dalda, mereka tidak bisa melepaskannya. Syahrul mengaku dari 11 lori, 1 lori telah dilepaskan karena mendapat izin dari Bapak Dalda, Pem, ke Batam. Sementara itu Ruslan Ali Washim, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD, Batam mengatakan tidak ada wilayah untuk penambangan pasir di Batam. Dua wilayah di Nongsa yang diberikan izin penjualan dan pengangkutan merupakan wilayah untuk dimatangkan sebagai arah golf dan wisata. Itu pun bersifat terbatas waktu. Melalui Bapak Tia Agus, berwakilan dari Bapak Dalda yang menyampaikan itu, kita minta berkoordinasi dengan Ketua Tim Penertiban ini. Segera, kan begitu. Nah, kita juga meminta pemberkasan segala macam yang dilakukan oleh PPLH itu disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Karena sudah beberapa hari ini tertunda, lori ditahan. Ya, ini sementara itulah yang dijadikan mata pencarian, daripada supir-supir itu tadi. Dengan ditahan lori, berarti tidak ada hasil-hasil, kan? Betul. Nah, ini yang perlu harus dipikirkan. Nah, dengan nantinya kalau tidak terbukti ditahan, ya ini paling tidak di masa tunggu ini adalah juga mereka, kan? Iya, kasihan, kan mereka? Sudah menunggu, tau-tau ini tidak terbukti, dilepas. Sementara sudah hilang, banyak 10 hari. Mohon maaf, satu hari punya 50 ribu, berarti dalam 10 hari sudah 500 ribu, ya harusnya diserahkan ke rumah, kan? Untuk anaknya, untuk istrinya, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi. Jadi kuncinya, kita mempercepat agar proses lori itu segera diberkasi dan celesaikan. Jumat 5 April lalu, puluhan sobat truk mendatangi Komisi 1 DPRD Batam, meminta puluhan truk dan lori yang dirazia tim gabungan Pemko Batam, dilepas. Kasus tersebut kini masih di mediasi Komisi 1 DPRD Batam. Nikola Samunwama, STV Batam, mengabarkan.